selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Itu warna-warnanya Jadi bisa menarik perhatian Yang melihat scroll instagram Begitu pak Pertanyaan saya Kenapa warnanya harus mencolok? Ya kenapa pak? Dari video tersebut Kita dapat melihat bahwa Persiapan untuk presentasi itu sangatlah penting Yang pertama yang harus dilakukan Adalah mempersiapkan bahan presentasi Hal itu dikarenakan Jika kita tidak mempersiapkan bahan presentasi dengan benar Maka atasan kita akan kecewa Dan juga itu terkesan tidak sopan sih Dan juga saat kita tidak mempersiapkan bahan presentasi Nanti kita sendiri yang akan kebingungan Dengan apa yang akan kita bicarakan saat berpresentasi Kemudian yang tak kalah pentingnya Yaitu harus menggunakan pakaian yang sopan Contohnya harus memakai pakaian yang formal Seperti baju yang berkerah Jadi tidak hanya menggunakan kaos seperti yang di video tersebut Karena hal tersebut akan menimbulkan perspektif Bahwa saat kita berpresentasi itu Kita belum mempersiapkan dengan baik Yang ketiga adalah Memperhatikan tangan kita saat berpresentasi Hal ini cukup penting Karena jika tangan kita bermain-main Maka terkesan saat kita berpresentasi juga main-main Ketika tangan kita tegas Maka presentasi yang kita bawakan Terkesan seperti meyakinkan Tegas dan juga tidak seperti main-main Jadi lebih profesional Kemudian yang keempat yaitu kita harus berbicara yang jelas Saat menyampaikan presentasi Hal ini sangatlah penting Sehingga tidak munculnya miskomunikasi Karena jika kita pelafalannya saja sudah salah Maka nanti yang mendengarkan akan salah mengartikan juga Tentang presentasi yang kita bawakan Jadi kita harus menggunakan pelafalan AIUEO yang jelas Kemudian yang terakhir yang harus kita perhatikan Adalah kita harus mendengarkan saat atasan kita memberikan pertanyaan atau tanggapan Hal ini sangatlah krusial Karena jika kita sibuk sendiri saat atasan memberikan pertanyaan Maka kita terkesan tidak beretika Kemudian juga kita jadi tidak tahu apa yang ditanyakan oleh atasan Alangkah baiknya jika ada orang yang berbicara Kita juga ikut menghormati yang sedang berbicara Dengan cara kita mendengarkan saat orang tersebut sedang berbicara Kita juga bisa menulis di notes agar pertanyaan atau tanggapan yang diberikan Itu tertulis dengan rapi sehingga kita tidak akan lupa Dan juga jangan sampai atasan memberikan pertanyaannya sama hingga dua kali atau lebih Karena terkesan kita tidak memperhatikan dia saat memberikan pertanyaan tersebut Sekian video dari kami Jika ada salah kami mohon untuk dimaafkan Terima kasih